assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di gilipur nama channel pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah antene mobil dari diamond dengan tipe nr22 lh seperti apakah antene ini ikuti terus videonya dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum dan di like agar channel ini semakin berkembang dengan saya terus di gilipur nama channel baiklah jadi depan saya ini sudah terdapat antene diamond tipe nr22 lh ini adalah antene 2 meter band yang memiliki gain 6,5 db dengan model 2x58 ya punya berat sekitar 520 gram dengan kemampuan daya sekitar 280 watt ya nah panjangnya cukup panjang ini hampir 2,52 meter ya ini dia ini belum dirangkai gen ini cukup besar ya gennya itu 6,5 sebagai gambaran V2R itu hanya sekitar 5,2 db ya ini 6,5 pada antene mobil ya cuma memang daya maksimalnya itu di 280 watt sedangkan untuk model V2R ya itu base station antene itu sekitar 500 watt ya ya buat mobil sih ini cukup besar ya dayanya ya 280 watt ini kita lihat bagian bonggolnya seperti ini bonggol bawah ini bonggol tengah ya karena antenenya model antenenya 2x58 kita akan lihat seperti apa ya kalau kita bongkar nah ini adalah 3 bagian dari antenenya ini bonggol paling bawah seperti ini disambung dengan bagian kedua ini ya yang ada bagian bonggol keduanya di atas ini nanti disambungkan ke sini terus terakhir pecutnya itu sendiri ini dia ini kita letakkan paling atas seperti ini ya konstruksinya dalam paket pembeliannya juga sudah disertakan kunci L ya buat buat membuka derat penyambung antenenya pecutnya dan disertakan juga cutting cat seperti ini jadi ini L1 itu bagian atas pecut dan ini L2 untuk menyesuaikan frekuensi kerja yang akan kita gunakan ini rentangnya di 140 MHz hingga 165 MHz ya tapi nanti kita akan coba ukur menggunakan alat ukur kalau standar belum terpotongnya berapa ya jadi antenenya ini cocok buat teman-teman yang bekerja pada frekuensi orari ya amater blind tidak untuk teman-teman yang bekerja di rapi jadi harus dipanjangkan ya dimodifikasi agar bisa bekerja di frekuensi bawah ya cukup panjang sekali ya antenenya dan sepengetahuan saya ini adalah antenen mobil dengan gen terbesar ya di daemon ya 6,2 db nah kita coba rakit dan kita coba tes ya menggunakan alat ukur nah antenenya sudah terpasang pada bracket dengan 4 radial saya tidak mengujinya di kendaraan ya tapi di bracket yang sudah ada kita lihat bagian atasnya cukup panjang ya dan nanti akan kita mengukurnya menggunakan nano VNA di dalam ruangan ya kabelnya sudah sudah menuju ruangan ya mari kita uji baiklah saya sudah hubungkan antene dengan VNA nano VNA ya terlihat hasil pengukurannya dengan SWR 1,5 ini yang paling terendahnya di frekuensi 144 ini 144 terendahnya 144 4 80 ya ini tertera 1,5 6 57 ya nah ini jangan jadikan patokan ya mungkin saja bracket saya kurang sempurna paling tidak di frekuensi tengahnya 144 ini adalah hasil pembacaan terendah dari nano VNA ini ya meskipun ini pendansinya juga sekitar 76 ohm ya jadi kalau saya paksakan di pendasi 50 ohm itu ada di frekuensi yang sangat tinggi 147 namun SWR di rendahnya pun di rentang 1,7 sampai dengan 1,8 ya ini kalau ngejar di pendansi itu frekuensi tingginya frekuensi rendahnya itu sesuai pendansi mendekati 50 ohm itu di frekuensi 141 namun dengan SWR di 1,8 kurang lebih ya ini hasil pembacaan dari nano VNA kembali lagi saya sampaikan jangan tidak jadikan patokan ya karena memang seharusnya diukurnya di mobil station nya ya ini hanya sebagai gambaran saja dari pembacaan nano VNA menggunakan bracket ya itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan di video ini berkenaan dengan antenne 2 meter band yang cukup bongsor ya panjang sekali setara dengan 2x5x8 untuk mobile dengan kekuatan 6,2 dB dan bisa dilewatkan sekitar 280 watt ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi bagi anda yang ingin mencari antenne sejenis nah untuk kisaran harganya kalau saya lihat pada saat ini video dibuat itu sekitar 850 ribu ya oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya yang lain mohon maaf bila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati